selamat datang kembali di channel saya pivodirvos di video saya kali ini saya akan sajikan resep dan cara membuat telur geprek sederhana dan praktis sebelum dilanjut teman-teman buat teman-teman yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa untuk kasih like videonya telurnya kita kocok di sebuah mangkok ketiga-tiganya kita kocok pakai garpu saja sampai teraduk semua nah sekarang kita masukkan lada saya pakai lada yang dimolem biar rasanya lebih jreng lebih terasa taburkan sedikit garam kalau garam itu selera ya tapi hati-hati loh garam itu berbahaya buat kesehatan jangan terlalu banyak potong lagi dan campurkan bawang daun yang telah diiris kemudian kita kocok panaskan minyak di wajan kalau minyaknya sudah panas kita masukkan kocokkan telurnya saya sengaja memakai wajan yang kecil agar menghasilkan telur dadar yang agak tebal telurnya sudah kelihatan matang dan kita balik ya dan kita diamkan sampai benar-benar matang setelah kedua sisi bagian telur dadarnya matang kita angkat dan kita tiriskan sambil menunggu telur dadarnya dingin kita siapkan bahan lecelup di sini saya pakai 2 sendok pol terigu kita kasih sedikit garam dan lada-ladanya kita molen dulu kalau yang suka penyedap tambah penyedap di sini saya pakai sedikit gula pasir seujung sendok aja ini sebagai pengganti dari penyedap kemudian kita tambahkan air secukupnya kita aduk-aduk secukupnya aja untuk mencelup telur dadar yang akan kita geprek nanti diaduk sampai butiran-butirannya larut nah ini buat saya ini cukup kental ya jangan terlalu encer nanti tepungnya tidak melekat untuk ke tepung tepung perkatnya tepung terakhir ya seperti ini cukup siapkan 5 sendok betung tepung terigu satu sendok tepung majena sedikit tepung soda saya tambahkan tepung kobe ini saya dirumah punyanya bumbu bakar pedas saya tambahkan satu sendok sedikit garam tambahkan juga lada dan campuran tepung ini kita aduk rata diaduk sedemikian bak sampai rata jangan lupa untuk mencicipinya ya siapa tau kurang garam atau kurang lada jadi itu semua selera masing-masing telurnya yang telah digoreng tadi kita potong-potong saya mau potong empat aja ini udah dingin ya jadi empat bagian yang bersudut-sudut kemudian kita celupkan satu persatu telurnya ke dalam bahan pencelup sampai merata dan kita lumurkan di bahan lumur yang telah tadi kita buat panaskan minyak di bahan agak banyak untuk menggoreng telur yang telah kita lumuri dengan tepung tadi pada dasarnya sama aja seperti menggoreng ketaki jadi kita butuh minyak yang agak banyak agar telurnya terendam oleh minyak kita goreng dengan api sedang gorengan saya agak kecil jadi hanya bisa 2 telur kalau sudah mengguning seperti ini kita balik telurnya agar bagian sebelahnya juga matang kalau sudah kecoklatan seperti ini berarti telurnya sudah matang sampai sudah kelihatan kriuk-kriuk kita angkat dan kita kiriskan disini saya pakai 17 buah cabai rawit dan satu buah cabai besar saya potong-potong dan satu buah tomat kita goreng sampai dia layu nah kalau sudah layu seperti ini cabai nya kita angkat dan kita kiriskan minyak kita buat sambalnya ya ibu-ibu buat telur gepreknya tambahkan sedikit garam sedikit gula pasir saya tambahkan sedikit terasi ini shrimp pasta biar lebih lecat sambalnya kita ulek ini telur yang telur saya goreng tadi jadi kita geprek-keprek dulu dengan menggunakan mutu ini dan sambalnya kita taburi diatas kita olesi aja seperti ini diatas telur yang sudah kita geprek jadilah telur geprek sekali telur geprek ini kalau dimakan pakai nasi putih yang masih panas-panas demikian ibu-ibu resep dari saya semoga bermanfaat buat ibu-ibu yang sedang mencari resep ini jangan lupa ya yang belum subscribe channel saya silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa pula untuk memberikan like video ini sampai jumpa lagi di resep saya atau video saya berikutnya hoi hoi hai 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 hai